Aksi pencurian sepeda motor Repo BK5974LH di halaman kantor Camat Tanjung Merawa terekam CCTV pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat Terlihat dalam rekaman CCTV pelaku yang menggunakan helm dengan tenang menjalankan aksinya yang diduga menggunakan kunci letter T Kurangnya pengawasan dan pengamanan serta himbauan kepada masyarakat di kantor Camat Tanjung Merawa membuat para pelaku pencuri dengan leluasa melakukan aksinya karena kejadian pencurian di halaman kantor Camat Tanjung Merawa sudah sering terjadi Korban bernama Mas Tinar Sitorus usia 39 tahun warga dusut 6 desa Bangun Rejo yang datang ke kantor Camat Tanjung Merawa untuk mengurus administrasi kartu Indonesia Pintar memakirkan sepeda motornya di halaman kantor Camat Tanjung Merawa dan bergegas masuk ke ruangan kesos berselang 20 menit setelah urusannya selesai Mas Tinar pun kembali dan melihat sepeda motornya yang diparkirkannya tak ada lagi di halaman kantor Camat Tanjung Merawa Sebelum melakukan aksinya ternyata si pelaku terlebih dahulu melakukan pengintaian di halaman kantor Camat Tanjung Merawa setelah melakukan pengintaian si pelaku bergegas pergi dan memarkirkan sepeda motornya di jalan irian dan kembali ke halaman kantor Camat Tanjung Merawa untuk mencuri sepeda motor Honda Repo BK5974LH tapi sayang aksi pencurian ini dilakukannya terekam CCTV mendapat informasi dari warga bahwa sepeda motor Honda Beat BK3838 ANA milik pelaku pencurian tertarkir di jalan irian korban pencurian bersama warga dan polisi menunggu pelaku pencurian tapi tak kunjung datang untuk saat ini Honda Beat BK3838 ANA milik pelaku pencurian dibawa ke Polsek Tanjung Merawa untuk dilakukan penyidikan dari kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang A. Ginting mengabarkan Jangan lupa like, share, dan subscribe